untuk penjelasan sokal ini teman-teman perhatikan tabel kebenaran yang ini oke ya dan fakta bahwa nilai dari tanpa 1 derajat adalah 1 nah karena disini pernyataannya tanpa 1 derajat bukan 1 maka nilai Q salah tapi implikasinya ingin menilai benar jadi perhatikan implikasinya mau benar tapi Q nya salah itu dimana? di baris keempat nih Q nya salah tapi implikasinya benar oke dengan demikian kita harus bikin pernyataan P salah oke pernyataan P salah ketika 3X min X kuadrat itu gak sama dengan 0 oke nah ini kita faktorkan kita punya X dikalikan 3 min X itu gak sama dengan 0 oke dari sini kita peroleh pembuat 0 dari X adalah 0 ya berarti yang pertama X gak boleh 0 atau yang kedua kita cari pembuat 0 dari 3 min X yaitu 3 maka X gak boleh 3 gitu ya jadi tentukan nilai X agar implikasinya benar itu X nya boleh apa aja tapi gak boleh 0 atau gak boleh 3 gitu ya sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya jadi